Siapakah itu pendusta agama? Ara'aitan ladziyukathibubindin Taukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadhalika ladziyadu'al yatim Mereka orang yang membiarkan anak yatim Berapa banyak anak yatim tidak sekolah Berapa banyak anak yatim tidak diizinkan masuk kelas ujian Karena tertunda membayar SPP uang sekolah Kita ikut menjadi pendusta agama Fadhalika ladziyadu'al yatim Walayakudu'ala ta'amil miskin Tidak memberikan makan kepada orang miskin Kalau puasa itu sudah sampai menyentuh hati kita Ringan kita memberikan zakat Ringan kita membayarkan zakat Zakat mal, apalagi zakat fitrah Yang memang sudah diwajibkan bagi setiap muslim Balik berakal, anak kecil, orang tua rentah Yang lahir, semua yang hidup Menjelang khatib naik ke atas mimbar pada solat idul fitri Maka wajiblah dia membayar zakat fitrah Anak-anak kecil dibayarkan Orang tua rentah dibayarkan oleh anaknya Begitulah Allah ingin supaya kita berbagi kepada orang lain La yu'minu ahadukum Kamu tidak beriman Hatta yu'ibbali'akih Sampai kau sayang kepada saudaramu Ma yu'ibbuli namsih Sama seperti sayang pada diri sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra Empat lantai, 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi Anak-anak tetap menghapal Quran di sini Tetap jadi orang Tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah Mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767-7777-227 Atas nama Pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah emak saya Nomor admin Jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Umawlana Muhammad Ibn Ambalillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala Ashhadu an la ilaha illa Allah Wa ahlahu la shariqa lah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduh wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan Nabiya al-umihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim Qala Allah ta'ala Fi al-Qur'an al-azim Wahu aslakul qailin A'udhu billahi minal shaytanir rajim Ya ayyuhal lezina Wa ta'atihi Wa ta'ala untuk menjadi Ulul azmi Dan dari ulul azmi Terpilihlah Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Sebagai sayyidul awalina Wal akhirin Sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Wa syafi'ina Wa zuhrina Wa qurati a'yunina Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Ada banyak belahan bumi Tapi ada bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Masjidil haram Kita salat di masjidil haram Seratus ribu rakaat Dilebihkan daripada masjid yang lain Rumah yang pertama Bangunan awal Yang ada di kota Makkah Al-Mukarrama Itulah dia Ka'bah Ada kelebihan bumi Ada kelebihan manusia Dari sekian banyak hari Ada satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidul ayam Induk dari segala hari Itulah dia hari Jum'at Hari yang dipilih oleh Allah Untuk kita berkumpul Berjamaah Mendengarkan khutbah Dari sekian banyak bulan Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan 12 bulan Tapi ada bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran Pada bulan Ramadhan Bulan diturunkannya Al-Quran Ini menunjukkan Membuktikan bahawa Bulan Ramadhan Adalah bulan yang dipilih oleh Allah Sebagaimana Allah memilih Ka'bah Sebagaimana Allah memilih hari Jum'at Sebagaimana Allah memilih Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah berdoa Sejak dua bulan sebelumnya Pada bulan Rajab Berikan kami berkah di bulan Rajab Dan bulan Syaban Sampaikan kami ke bulan Ramadhan Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Awalina Wal Akhirin Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Orang yang dijamin masuk surga Orang pertama dibukakan untuknya pintu surga Orang yang memberikan syafaat Orang yang menjadi penyebab terciptanya segala alam Makhluk Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau tetap minta Supaya disampaikan ke bulan Ramadhan Lalu bagaimana dengan kita Kita adalah orang yang paling beruntung Berapa banyak orang yang amat sangat Ingin sampai ke bulan ini Tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan Mereka meninggal dunia di bulan Syahban Mereka tidak sempat sampai ke bulan Ramadhan Kita sudah sampai ke bulan Sayyidul Ayyam Hari yang dimuliakan Allah Hari Jumat Kita sudah sampai kepada Sayyidul Syuhur Bulan yang dimuliakan Allah Bulan Ramadhan Dan kita menjadi umat Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berkumpul tiga kemuliaan Kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad Kemuliaan hari Jumat Dan kemuliaan bulan Suci Ramadhan Maka ini ni'mat besar yang kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersyukur kepada dia yang sudah menjelaskan kepada kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Bersyukur dengan amal perbuatan Maka amal itu ada tiga Amal yang pertama adalah amal badan Maka di bulan Ramadhan ini kita isi dengan amal badan Tegak, rukuk, sujud, salam, tersyahud, iktidal Itulah yang kita isikan pada amal-amal badan Dari mulai solat maghrib berjamaah Solat isya' berjamaah Solat tarawih berjamaah Solat witir berjamaah Dilanjutkan dengan solat tahajud Sebagiannya berjamaah Saat iktikab Ramadhan Sebagiannya tahajud di rumah masing-masing Berjamaah bersama keluarga Diawali dengan solat sunat taubat Solat sunat udu' Nabi memanggil Bilal Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal Apa amal engkau wahai Bilal? Bilal menjawab Aku tidak pernah meninggalkan dua raka'an setelah wudu' Yang kita kenal dengan solat sunat wudu' Maka isilah malam-malam Ramadhan Siang Ramadhan Jika tidak mampu semua waktu Jika tidak sanggup dalam setiap wudu' Maka paling tidak wudu' Sebelum solat tahajud Usalli sunat dal wudu' Raka'atain illillah ta'ala Setelah itu isilah dengan solat sunat taubat Mamin muslimin yudhni budamban Setiap muslim yang melakukan silap-salah dosa Setelah itu dia mandi Setelah itu dia beristighfar Maka Allah ampunkan dosa-dosanya Setelah solat sunat taubat Solat sunat tahajud Dan dari sebagian malam Bangunlah Laksanakanlah solat sunat tahajud Dalam sahur itu ada barakah Di antara barakah sahur adalah Membiasakan bangun malam Orang yang bersahur 30 malam InsyaAllah terbiasa bangun malam Pepatah nenek moyang kita mengatakan Alah bisa karena biasa Dibiasakan kita bangun sahur Yang tujuannya untuk makan Yang tujuannya supaya bertenaga esok hari Tapi hikmah dibalik itu semua adalah Supaya terbiasa untuk bangun malam Bangun sahur Membiasakan kita untuk solat tahajud Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah amal badan Tegak amal badan Ruku amal badan Sujud amal badan Seorang ambah paling dekat dengan Allah Ketika dia bersujud Berbanyaklah doa ketika sedang bersujud Sujud salat maghlim Sujud salat isya Sujud salat tarawih Sujud salat witir Sujud salat sunat taubat Sujud salat sunat udhu Sujud salat sunat taubat Sujud salat sunat tahajud Salat sunat hajat Segala hajat-hajat yang diinginkan Alangkah baiknya didahului dengan Salat sunat luarakaan Kusalli sunat al-hajat Raka'ataini lillahi ta'ala Ini adalah bagian dari Amal-amal badan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amal yang kedua adalah Amal harta Amal harta dalam bentuk Membayar zakat Amat sangat dianjurkan Membayar zakat pada Bulan suci Ramadhan Keutamaan orang yang Membayar zakat pada Bulan suci Ramadhan Afdalus sadaqah Sadaqatun fi Ramadhan Sadaqah yang paling abdul adalah Sadaqah di bulan suci Ramadhan Dengan membayar zakat di bulan suci Ramadhan Mendapatkan kelipatan amal Dan diantara keutamaan Membayar zakat di bulan Ramadhan Mudah menghitung Kalau kita bayar zakat di bulan lain Januari, Februari, Maret, April Mungkin kita lupa menghitungnya Tapi kalau kita biasakan Membayar zakat menjelang Ramadhan Di dalam Ramadhan Maka insyaAllah Setiap ingat Ramadhan Maka kita pun mengeluarkan zakat Dan keutamaan yang ketiga adalah Ketika di bulan Ramadhan Ada saudara-saudara kita Pekerja berat Yang tidak sanggup berpuasa Maka ketika di bulan Ramadhan Kita keluarkan zakat untuk mereka InsyaAllah Mereka pun bisa berpuasa bersama kita Kita sudah meringankan beban orang lain Siapa yang memudahkan urusan orang Kesulitan Dimudahkan Allah Urusannya pada hari kiamat Siapa yang memudahkan urusan muslim Dari satu kesulitan dunia Dimudahkan Allah baginya Menghadapi segala kesulitan Huru hara pada hari kiamat Ini salah satu cara Dengan bersadaqah di bulan Ramadhan Saudadaqah adalah sunnat Manfattara sa'iman Siapa yang memberikan buka puasa Kepada orang yang berpuasa Karena lagu mitul ajiru sa'ib Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa Menyediakan perbukaan puasa Menyediakan sahur bersama Ada istilah sahur on the road Sahur di tepi jalan Ada musafir Ada orang-orang yang kesulitan Ada orang tunawisma yang tidak ada tempat tinggal Ada fakir Miskin Miskin masih ada income Masih ada pendapatan Masih ada gaji Tapi tidak memenuhi kebutuhan bulanan Ada yang lebih parah lagi daripada miskin Janda tua Suami meninggal Sebatang kara Anak tidak ada Tidak ada keluarga Maka mereka hanya mengharapkan Uluran tangan dari orang beriman Puasa tidak hanya membuat kita lapar Tapi puasa membuat kita merasakan Perasaan orang lain Iman dalam Islam tidak hanya diukur Berapa kali ke Tanah Suci Makkah, Haji, dan Umrah Iman dalam Islam tidak hanya diukur Berapa kali solat ta'ajud malam Iman tidak diukur Berapa banyak solat sunat Puasa sunat Iman diukur bagaimana kita merasakan Perasaan orang lain Orang beriman tidak bisa tidur lelap Tetangganya kelaparan Tidak diakui imannya Kalau ada orang Islam Rajin solat Rajin puasa Rajin berzikir Khatam Quran Tapi membiarkan ada Tetangga yang tidak makan Siapakah itu pendusta agama Taukah kamu siapa itu pendusta agama Mereka orang yang membiarkan anak yatim Berapa banyak anak yatim tidak sekolah Berapa banyak anak yatim tidak diizinkan Masuk kelas ujian Karena tertunda Membayar SPP uang sekolah Kita ikut menjadi pendusta agama Tidak memberikan makan kepada orang miskin Kalau puasa itu sudah sampai menyentuh hati kita Ringan kita memberikan zakat Ringan kita membayarkan zakat Zakat mal apalagi zakat fitrah Yang memang sudah diwajibkan bagi setiap muslim Balik berakal Anak kecil Orang tua rentah Yang lahir Semua yang hidup Menjelang khatim naik ke atas mimbar Pada solat idul fitri Maka wajiblah dia membayar zakat fitrah Anak-anak kecil dibayarkan Orang tua rentah dibayarkan oleh anaknya Begitulah Allah ingin supaya kita berbagi kepada orang lain Kamu tidak beriman Sampai kau sayang kepada saudaramu Sama seperti sayang pada diri sendiri Kelak kita semua akan ditanya Tentang nikmat yang diberikan Allah SWT Amal harta Ada namanya zakat Ada namanya infak Ada namanya sodakah Ada namanya kibah Ada namanya wasiat Ada begitu banyak amal-amal Maka yang paling tinggi adalah zakat Karena dia wajib Dia wazakan adalah infak Bagi yang berharta Mengeluarkan infak Harta benda Tapi bagi yang tidak punya harta Menolong orang Mengangkatkan barang-barangnya Juga adalah bagian dari sodakah Likulisulama minkum sodakah Setiap tulang-tulang sendi Ini ada sodakahnya Mengangkatkan barang-barang orang yang lemah Juga bagian dari sodakah Bahkan sodakah yang teringan adalah Senyuman kepada saudara Tabassumika fi wajihi akhika sodakah Senyummu ke wajah saudaramu Adalah sodakah Amal badan sudah Amal harta sudah Yang berikutnya adalah Amal lisan Amal lidah Lidah Mesti diisi dengan Amal-amal di bulan suci Ramadhan Kalimatani dua kalimat Khafifatani ala lisan Ringan di lidah Sakilatani fil mizan Tapi berat Pada timbangan mizan pada hari kiamat Habibatani ila rahman Disukai dicintai Allah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Wabil as'arihum yastaghfirun Pada waktu sahur Memperbanyak istighfar Selesai salat sunat Selesai makan sahur Menunggu azan berkumandang Memperbanyak istighfar Astaghfirullah al-azim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyul Wa atubu ilaih Yang paling baik Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqa tani Wa anna abduka Wa anna ala ahdika Wa anna mas'atatuh Azubika min syarima sanatuh Abu laka bin i'matika aliyya Wa abu bihamdihi Faghfirni fa'idlah La yaghfirun zunuba Illa anta Dibaca pada waktu subuh Dijaga Allah Diperihala Allah Sampai pada waktu zuhur Dibaca zuhur Dijaga sampai asar Dijaga asar Sampai kepada maghrib Dari maghrib ke isya Isya kepada tahajud Orang yang membaca Sayyidul istighfar Di waktu siang Mati dia di waktu siang Dimasukkan Allah ke dalam surga Setelah diampunkan Segala dosa-dosanya Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Astaghfirullahalazim Alladzila ilahi Lahu alayul qayyum Wa atubu ilaih Ja'alallahu lahu Min kulidhiqin makhraja Segala kesempitan hidupnya Diberikan Allah Kelapangan Wa min kuliham bin faraja Segala kesusahannya Diberikan Allah kebahagiaan Wa razaqahu bin haithula yahtasib Diberikan Allah jalan Dari jalan yang tidak disangka-sangka Diberikan Allah rezeki Dari jalan yang tidak disangka-sangka Memperbanyak istighfar Astaghfirullahalazim Alladzila ilaha illahu alhayul qayyum Wa atubu ilaih Bagaimana istighfar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wallahi demi Allah Inni la astaghfiru ila Rabbi Wa atubu ilaih Saya, aku beristighfar kepada Allah Mi'ata marah Seratus kali sehari semalam Nabi Muhammad yang tidak berdosa Nabi Muhammad yang diampuni Segala dosa yang lalu Yang akan datang Yang sekarang Dijamin masuk surga Beristighfar seratus kali Lalu bagaimana dengan kita Astaghfirullahalazim Alladzila ilaha illahu alhayul qayyum Wa atubu ilaih Memperbanyak salawat Khusus pada hari Jum'at Akfirussalata aliyah Perbanyaklah salawat kamu pada hari Jum'at Kata Nabi Lalu sahabat bertanya Kaifah salatuna marudatuna alaika Bagaimana mungkin salawat kami Sampai kepadamu Bagaimana mungkin salawat kami Dibawa ke makammu Lakan arimta padahal engkau Sudah mati Dimakan cacing tanah Sudah hancur berkeping Allah mengharamkan jasad Nabi Dimakan cacing tanah Jasad Nabi Tidak dimakan cacing tanah Berapa banyak orang Islam Menggali kubur Jasad tidak hancur Ternyata penghapal Quran Jasad tidak hancur Ternyata mujahid Fisabilillah Jasad tidak hancur Ternyata ulama yang istiqamah Kalau ulama yang istiqamah Penghapal Quran Mujahid Fisabilillah Mati syahid Tidak dimakan tanah Apalagi Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Inna salatakum ma'rudatun aliyah Salawat kamu Dibawa ke makammu Ditunjukkan ke kuburku Kata Nabi Sahabat bertanya Kaifah salatuna ma'rudatun aliyah Wakan arimta Bagaimana mungkin salawat kami Dibawa ke makammu Padahal engkau sudah mati Dimakan cacing tanah Nabi menjawab Inna allaha haramal arda Ajasadal anbiya Allah mengharamkan tanah Memakan jasad para Nabi Maka perbanyaklah salawat Bagaimana kalau Seperempat hari ku diisi salawat Kata sahabat Baik Nabi menjawab Baik Bagaimana kalau setengah hari ku diisi salawat Kata Nabi baik Bagaimana kalau semua hari ku diisi salawat Azhaballahu hammaka wa gammaka Allah menghilangkan segala kesulitan Kesusahanmu Allah mengampunkan segala dosa-dosamu Allah mengangkat derajatmu Man sallallahu alaihi wa sallatan Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Sallallahu alaihi wa sallamu Allah balas sepuluh kebaikan Dihapuskan sepuluh kesalahan Diangkat sepuluh derajat kemuliaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Sependek-pendek salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala alihi sayyidina Ibrahim Allahumma barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala alihi sayyidina Ibrahim Lisan jangan diajak bicara Aib orang lain Lisan jangan bicara hal yang sia-sia Lisan akan diminta tanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi diantara yang paling afdal dari semua zikir Afdalu zikri La ilaha illallah Kalimat Tuhakina alaiha nahya Dengan itu kita hidup Wa alaiha namutu Dengan itu kita mati Wa bihanul azdu Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar Bersama sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amal badan sudah Amal harta sudah Amal lisan sudah Ada yang paling ringan diantara semuanya Amal badan-badan bergerak, berkeringat, lelah Amal harta, duit keluar Amal lisan, lidah tak berhenti Mengucap, beristighfar Bersolawat, bertahlir Bertasbih, bertakmir, bertakbir Ada amal yang paling ringan Amal yang terakhir Amal keempat Amal hati Hati ikhlas Menerima Hati rida Menerima ketetapan Allah Inilah amal yang paling ringan Amal hati Bagi sebagian orang Amal hati yang paling ringan Karena tidak keluar uang Tidak keluar tenaga Tidak keluar darah Mati syahid Tapi bagian sebagian orang Amal hati paling berat Ikhlas menerima Ikhlas Rida menerima ketetapan Allah Hati Dimiliki Allah SWT Pemilik hati bukan kita Kita minta kepada Allah Ya muqallibal qulub Engkau yang memiliki hati Sabit qulubana Pokokkan hati kami Ala dilik dalam agamamu Ala taatik dalam ketaatan kepada Hati bukan punya kita Walaupun dia ada dalam badan kita Dia milik Allah Kita minta tolong kepada Allah Tolong kami ala dhikrika Supaya hati kami selalu berdhikir Kepadamu wa syukrika Selalu bersyukur Kepadamu Selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik Mari kita isi Ramadan 1445 ini Dengan amal badan Amal harta Amal lisan Amal hati Jika bisa semuanya Alhamdulillah Kalau tidak bisa semuanya Jangan tinggalkan semua Laksanakan Belum tentu Ramadan ini akan datang lagi Tahun akan datang Insya Allah Ramadan masih ada Tapi kita belum tentu ada Siapa yang menjamin bahwa Kita masih hidup di Ramadan akan datang Siapa yang tidak mendapatkan Kemuliaan bulan Ramadan Fakat hurim Maka dia tidak akan mendapatkan Kebaikan di bulan yang lain Kalau di Ramadan saja Badannya tidak solat Kalau di Ramadan saja Hartanya tidak keluar Kalau di Ramadan saja Lidahnya tidak berzikir Kalau di Ramadan saja Hatinya tidak sabar Tidak ikhlas Tidak rida Apalagi di luar Ramadan Bersyukur kepada Allah Karena nikmat yang besar Kita dihidupkan di balapuan Ramadan Kisah isi Ramadan Amal badan Amal harta Amal lisan Amal hati Barakallahu liwalakum Filquranil azim Wanafa'ani wa iyaikum lima fihi Minal ayati Wadzikri hakim Wataqabala minu aminkum Tilawatahu Inna huu walafurur Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi Ahli al-fadaili Wa al-karamati Ashadu an la ilaha illallah Wahna ulashari Wa ashadu anna Sayyidana Muhammad Amduhu wa rasuluh Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Nabi l-Nabi l-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim Wa barik wa sallim Al-Akhaya'i minum Wa al-abwad Birrahmatika Arhaman rahimin Allahumma aizzal Islama wal muslimin Wahdulil kafarat Wa al-musyrikin Wa dammir Aada Ka'ada Ad-Din Allahumma ansur Ikhwanana Al-Mujahidina Fi Ma azhara minha Wa ma batan Min baladina Hatha khas Wa min buldali Al-Muslimin Aamah Allahumma aslih Wulata Al-Mu'minin Allahumma Dammir Aada Aada Ad-Din Ya Adhul Jalali Wa al-Ikram Akrimna Wa latuhinna Wa atina Wa lataharimna Ibadallah Usikum wa nafsi Wittakwa Allahi Wa ta'atihi Wa qadfazal Wa ta'qul Innallaha Yamuru Bil'anli Wal-Ihsan Wa ita Ithi Al-Qurba Wa yanha Al-Fahshai Wal-Wangkar Wal-Baqih Ya'uzukum La'anlakum Tadhakaroon Fadkurullaha Al-Azim Yadhkurkum Mas'aluhu Min fadli Yautikum Waladzikul Allahi Akbar Wallahu Ya'alam Ma Tasna'un Aqim As-Sala'at